Musim kemarau, warga Kota Sukabumi diminta waspada terhadap musibah kebakaran. Selama Agustus, tercatat 9 musibah kebakaran melanda Kota Sukabumi. Bahkan minggu kemarin dalam sehari terjadi 2 kebakaran di 2 tempat berbeda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengimpau agar masyarakat mewaspadai kebakaran rumah yang rawan terjadi saat musim kemarau. Dari data BPBD Kota Sukabumi, selama Agustus sudah terjadi 9 kebakaran yang melanda Kota Sukabumi, baik rumah maupun lahan kosong. Terakhir, 29 Agustus 2018, telah terjadi 2 kebakaran di Kota Sukabumi. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran BPBD Kota Sukabumi, Hendar Iskandar Syah mengatakan, musim kemarau ini pihaknya menyiagakan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran di Kota Sukabumi. Kalau kesiapan, tidak hanya kemarau dan kemudian ya, kita sudah siap-siaga setiap waktu. Jadi tidak ada kesiapan lebih, hanya saja lebih meningkatkan kewaspadaan dalam aplikasi. Karena kita berkendala musim kemarau ini dengan sumber air yang sangat abad, debit air sangat kecil, jadi kita terjaga di situ. Hendar juga mengimbau agar masyarakat tuas pada terhadap bencana kebakaran di musim kemarau. Pasalnya, di musim kemarau, barang-barang di sekitar rumah maupun konstruksi rumah berada dalam kondisi kering dan mudah terbakar. Budi Setiawan, Bandung TV